Tak mampu menyelamatkan Afganistan, China minta bantuan Jokowi dan langsung kirimkan pasukan rahasianya. Hal ini tentunya perlu dimaknai sebagai komitmen kuat Indonesia untuk terus meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan Afganistan. Bagaimana negara luar melihat Indonesia? Yaitu apa? Trust, kepercayaan kepada Indonesia, kepada diplomasi Indonesia, kenapa? Halo sahabat bagi-bagi, tak mampu menyelamatkan Afganistan dan Kongo, China tiba-tiba minta Jokowi untuk kirimkan diplomasinya. China tiba-tiba saja menghubungi Indonesia agar membantu di Afganistan. Niat China ini mengundang segenap tanya bagi masyarakat Indonesia. Apakah ini sebagian dari strategi China agar terkenal di kancah global? Pasalnya lewat diplomasi Indonesia, sudah pasti misi ini akan berhasil. Dan untuk memperkuat diplomasinya, Indonesia juga telah membuat kapal perang baru. Dan telah menerjunkan berbagai unit paling rahasia milik Indonesia. Diplomasi Indonesia di berbagai belahan dunia memang tidak bisa diragukan lagi. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika, China, dan Rusia sudah mengakuinya di hadapan PBB. Lalu kenapa China memanfaatkan diplomasi Indonesia? Sahabat bagi-bagi, tak ada angin tak ada hujan. Tiba-tiba, putusan khusus negeri Tiongkok China datang meminta bantuan Indonesia untuk menyelamatkan negara Afganistan. Negara yang pemerintahan lamanya baru saja direbut dan kini dipimpin oleh kelompok Taliban. Sepertinya China sudah menyerah dan tidak mampu menyelamatkan Afganistan, makanya pekerjaan rumah seperti ini diserahkan ke Indonesia. Pasalnya diplomasi Indonesia yang terkenal sangat mendunia bisa mendamaikan konflik. Lalu bagaimana Indonesia akan menyelamatkan Taliban? Sedangkan Indonesia sendiri sedang diambang masalah besar karena ekonomi China runtuh. Sahabat bagi-bagi, putusan khusus Kementerian Luar Negeri China atau MFA, yaitu Mr. Yue Xiaoyong, diketahui telah melawat 3 hari ke Indonesia. Sejak tanggal 25 hingga tanggal 27 November tahun 2022 kemarin. Dan tak cuma basa-basi, beliau ternyata menjelaskan posisi dan kebijakan China terkait Afganistan. Dan hal itu pun terungkap dari Kementerian Luar Negeri China di Beijing, pada selasa tanggal 29 November tahun 2022 kemarin. Dalam lawatannya ke Jakarta, putusan khusus China ini bertemu dengan Direktur Asia Selatan dan Kementerian Luar Negeri Indonesia, yaitu Bapak Yohannes Prasetyo. Selain itu beliau juga berkunjung ke kantor Nahdlatul Ulama. Bertemu salah satu ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu Ibu Alisa Wahid, dan juga bertemu dengan beberapa politikus serta akademisi di Indonesia. Sahabat bagi-bagi, kemudian dalam pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta. Mr. Yue Xiaoyong, ini menjelaskan posisi penting Indonesia, dan kesiapan China meningkatkan kerjasama dan koordinasi untuk membantu negara Afganistan. Dalam menciptakan stabilitas, meredakan kekacauan, membangun pemerintahan yang inklusif, dan melaksanakan pembangunan demi terjaganya stabilitas dan perdamaian di kawasan. Artinya, di sini China meminta bantuan Indonesia untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di negara Afganistan. Yang pastinya mungkin dengan cara-cara damai seperti diplomasi, bantuan kemanusiaan, maupun komunikasi persuasif dengan pihak negara Afganistan. Tidak mungkin juga, China meminta Indonesia mengirimkan bala tentara atau pasukan militer untuk meredakan kekacauan di sana. Dan menurut Mr. Yue, ajakan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif antara negara China dan negara Indonesia. Sahabat bagi-bagi, selain untuk membantu Afganistan, tentara nasional Indonesia juga sudah unjuk gigi berperang di negara Afrika, di tengah hirup pikuk geopolitik dunia yang semakin memanas, terutama antara NATO dan Rusia. Tahukah kalian, selain berjibaku dan berbakti untuk negeri, ternyata pasukan TNI Indonesia, saat ini juga tengah ikut berperang di salah satu negara konflik. Tetapi bukan di Eropa, melainkan di Afrika. TNI Indonesia dikabarkan berhasil menangki serangan dari pasukan-pasukan pemberontak ADF di wilayah Kongo, Afrika. Lantas pasukan TNI manakah itu? Mengapa mereka juga ikut berperang di Afrika dan bagaimanakah ceritanya? Sahabat bagi-bagi, datang dari aksi heroik TNI Indonesia di negara konflik Afrika. Mimin kutip dari Jakarta Glitter, pasukan perdamaian Indonesia yang saat ini berada di negara Kongo, Afrika, kabarnya telah berhasil menangki serangan dari pasukan ADF, atau Alit Democratic Forces. Hal ini terungkap langsung dari akun Twitter resmi pasukan penjaga perdamaian PBB, di sektor utara Republik Demokratik Kongo. Dan tak main-main, dalam Monusko Nur, dan sektor ini mengatakan bahwa para pasukan perdamaian dari Indonesia yaitu The Cabitab. Tentara Fardisi dan UPDF telah bersama-sama menangki serangan alias Democratic Force, atau pasukan ADF, di Desa Malino tanggal 22 November tahun 2022 kemarin. Dan tak cuma itu, Monusko dan sektor ini pun juga mengungkap bahwa, perlindungan sipil dapat dijamin dengan kolaborasi kekuatan militer dan focal point di daerah tersebut. Sahabat bagi-bagi, sementara itu, sehari sebelumnya, tanggal 21 November tahun 2022 kemarin, tentara Indo-RDB yang berbasis dikecabi. Bersama dengan tentara Fardisi juga telah berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata ADF di Desa Sengi. Dan di mana, saat itu dua orang korban luka tembak mendapat pertolongan pertama oleh petugas medis Indo-RDB. Dan setelah itu korban pun dievakuasi ke rumah sakit Boga. Di sini perlu kalian ketahui bahwa pasukan TNI di Kongo ini merupakan pasukan perdamaian PBB yang disebut dengan Indo-RTB. Mereka adalah Satuan Tugas Kontingen Garuda Rabbit Deployable Batalion atau RDB-TNI. Yang bertugas untuk misi perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo. Sahabat bagi-bagi, untuk mendukung keberhasilan Indonesia dalam melakukan diplomasi di berbagai belahan dunia. Indonesia perlu alusista yang canggih. Selain melatih tentara-tentaranya agar profesional, Indonesia juga terus lakukan pembelian alusista. Salah satunya adalah kapal perang. Empat kapal perang baru Indonesia akan dibuat, yang lagi-lagi dibangun untuk memperkuat TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan misi perdamaian. Pada tanggal 29 November tahun 2022 kemarin, empat kapal perang baru telah diresmikan pembangunannya. Upacara freestyle cutting dan killing, dilakukan di galangan kapal lokal yaitu PT Citra Sipiart Batam Kepulauan Riau. Empat kapal perang ini pun terdiri dari dua jenis yaitu, dua unit kapal patroli cepat PC4, dan dua unit kapal angkatan laut ke-28. Dan kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya berbangga. Karena sebagian negara maritim, pembangunan kapal-kapal perang dapat dilakukan oleh banyak galangan kapal lokal di Indonesia. Selain BUMN, kapal-kapal perang Indonesia juga dapat diterus pembangunannya oleh galangan kapal swasta. Bukan kaleng-kaleng, galangan kapal batam ini juga telah banyak membuat berbagai macam kapal perang. Mulai dari offshore official atau OPV 80 meter, kapal patroli 48 meter, dan resiubot 40 meter untuk bekamlah. Sahabat bagi-bagi, selain itu PT Citra Batam ini, juga telah membangun kataran resiubot 59 meter, dekarbobar 91 meter, oil bars 82 meter, kapal kena navigasi 60 meter, serta sejumlah kapal-kapal lain. Dan kemudian kapal patroli cepat buatan PT Citra Sipiart Batam, yang telah digunakan oleh TNI Angkatan Laut ini juga ada. Antara lain yaitu, kapal reaksi cepat, Kri Sidat 851, KRC 40 meter, dan Kri Terapan 648. Sahabat bagi-bagi, apakah diplomasi Indonesia ini akan sukses di berbagai belahan dunia? Ayo dukung TNI Indonesia agar maju terus pantang mundur. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!